Di tengah-tengah kota Magelang, ada sebuah bukit yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, bukit ini menjadi ciri khas kota Magelang, nama bukitnya adalah Tidar atau lebih dikenal dengan nama Gunung Tidar. Konon, Gunung Tidar merupakan titik pusat atau Pakuning Tanah Jawa, Pakunya Tanah Jawa. Dikisahkan dalam jurnal berjudul Profil Wisata Religi Gunung Tidar sebagai Pakuning Tanah Jawa oleh Cahyani Nurulhuda dan kawan-kawan, 2018, bahwa pada masa lalu Pulau Jawa masih terombang ambing di tengah samudera. Berbagai upaya dilakukan oleh para dewata agar Pulau Jawa dapat berdiri kokoh, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memaku titik tengah Pulau Jawa. Dan benar saja, setelah paku ditancapkan, Pulau Jawa pun menjadi tenang. Nah konon, oleh sebagian masyarakat, paku raksasa ini dipercaya sebagai Gunung Tidar. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, pada awalnya Gunung Tidar hanya dihuni oleh bangsa jin dan setan, suatu ketika sampailah berita kekosongan Pulau Jawa dari manusia itu kepada Sultan Turki. Kemudian Sang Sultan mengutus Syaih Subahir untuk bernegosiasi dengan Kiai Semar. Kemudian Kiai Semar juga memberikan persyaratan kepada Syaih Subahir apabila ingin membawa 20 ribu penduduk untuk menghuni kekosongan dari Pulau Jawa. Syaratnya adalah mensyarkan agama tanpa memaksakan kehendak penduduk, apakah mau mengikuti ajaran Islam atau tidak dan tidak boleh meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Setelah Syaih Subahir berhasil membawa 20 ribu penduduk, maka diangkatlah Kiai Semar menjadi seorang lurah yang dikenal dengan Kilurah Bodronoyo. Mitos Gunung Tidar, masih dari jurnal yang ditulis oleh Cahyani Nurul Huda dan kawan-kawan, sebagai tempat keramat, ada mitos yang mengatakan bahwa Gunung Tidar tidak boleh ditanami Palawija. Selain itu ada pantangan untuk membuat sumur di sekitar Gunung Tidar karena merupakan sumber air yang berhubungan dengan samudera, Gunung Tidar juga tidak boleh diubah bentuknya karena dianggap keramat atau suci. Gunung Tidar juga dipercaya merupakan tempat keraton makhluk halus dengan Kiai Semar sebagai pemimpinnya. Karena dianggap tempat yang suci, masyarakat dilarang melakukan perbuatan asusila dan perbuatan yang tidak baik lainnya. Itulah kisah mitos Gunung Tidar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.